Jadi remote seharga 350 kita dapat menu digital dan dia sudah adjustment trim Ada adjustment EPA masing-masing channel ya Masing-masing channel ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang Dia bisa di adjustment sendiri Dumbu RC ini memiliki 6 channel Dia ada pengaturannya secara analog Nah seperti ini ya teman-teman Jadi perbedaannya ini adalah transmitter analog Kalau di Flysky hanya 3 digit ya teman-teman Kemudian kita dapat fitur EPA Nah ini adalah fitur untuk adjustment ya Misalkan untuk steeringnya dia maksimal di 85% Halo guys, welcome back di channel OMEWA Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai transmitter ya Transmitter RC RC Adventure tentunya ya teman-teman Ini adalah segmen RC Adventure Nah jadi kita akan bahas dan pas tuntas 3 macam transmitter ya teman-teman Sering kalian pakai yang teman-teman sering kita gunakan juga Nah transmitter-transmitter ini tentunya penting untuk kita bahas Karena memang kalau kalian upgrade electrical Tentu transmitter ini jadi pilihan ya teman-teman Jadi beberapa banyak transmitter di luar sana Nah kalian harus sesuaikan juga dengan RC kalian dan sesuai kebutuhan dan sesuai budget itu memang harus dipertimbangkan dengan baik ya Karena transmitter ini bukan satu-satunya part electrical yang anda akan upgrade Karena harus memikirkan juga untuk ESG, memikirkan juga untuk motornya, memikirkan juga untuk part-part aksesoris yang lain Misalkan wins, misalkan part pendukung yang lain, roda, velg, gearbox, kemudian garden dan lain-lain ya teman-teman Nah tentu transmitter ini sesuai pertimbangan kalian, sesuai dengan budget kalian Manakah transmitter yang sekiranya cocok untuk dipakai Nah ketiga transmitter ini yang sering dipakai dan harganya memang merah ya teman-teman Dari harga bekasnya aja sudah di under 500 ribuan untuk transmitter ini Nah 500 ribuan kita dapat transmitter apa aja Yang pertama kita bisa beli 2 RC Ini harga sekiranya 350 sampai dengan 400 ribu untuk harga barunya masih di atas 450 sampai 500 ribuan Dan kalian juga bisa untuk pilihannya adalah Flysky GTB Terus nanti kita bahas tuntas ya teman-teman Apa fitur dan keunggulan mereka masing-masing dan kelemahannya Jadi kalian bisa memilih transmitter mana yang cocok untuk versi kalian ya Dan pilihan yang terakhir bisa kalian timang itu radio link yang versi 4GS Versi 2 karena versi 3, versi 3 itu masih mahal ya teman-teman Masih dikasal di atas 700 ribuan Nah karena versi RC4GS jadi apa aja yang didapatkan Karena 1, 2, 3 ini memiliki karakteristik yang berbeda teman-teman ternyata Jadi ketiga ini memang bukan transmitter yang seperti bawaan remot pabrikan Jadi mereka itu memiliki fitur Fitur yang nggak ada di transmitter pabrikan Oke kita akan bahas ya teman-teman Apa aja fitur-fitur yang mereka tawarkan dan sesuai budget atau tidaknya Kita akan bahas secara tuntas di channel ini di kesempatan kali ini Makanya jangan kemana-mana simak video ini Sediri awas sampai akhir Jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe ya Subscribe kalau enggak klik like aja deh boleh Kalau boleh ya share-share aja Nah kita akan langsung bahas dari yang pertama untuk budget yang paling murah dulu ya teman-teman Budget yang paling murah yaitu di angka di Flysky GT3B ya teman-teman Kemudian nanti kita akan bahas juga compare dengan Dumbu RC dan Radiolink Oke kita akan bahas ya teman-teman di video langsung Enaknya lah dijambarin semua aja ya Kita nyalakan semua aja ya Check it out Nah oke teman-teman kita akan bahas yang pertama di Flysky GT3B ya teman-teman Jadi dia transmitter versi yang paling murah di antara mereka ya Mungkin kalau dibandingin harga Mungkin sepadan dengan harga Dumbu RC ya teman-teman Jadi di harga Rp350.000 bisa dapat Dumbu RC atau Flysky yang versi GT3B Nah apa perbedaan dari kedua transmitter ini di harga yang sama ya teman-teman Jadi keduanya ini memiliki harga yang sama dan memiliki fitur yang berbeda Bahkan jauh berbeda teman-teman Jadi kalian bisa simak penjelasannya sebagai berikut ini Karena ini penting ya untuk kita bahas ya Untuk Flysky dia bentuknya seperti ini ya teman-teman Jadi dia memang ciri khas banget sih Flysky dia kotak Terus kemudian untuk turtle steeringnya dia seperti ini Berbeda dengan halnya di Dumbu RC ya Nah kalau menurut desain ini memang apa namanya Rada-rada kaku ya Beda-beda dengan halnya Dumbu RC yang memang desainnya itu camik banget dia bagus Kalau Flysky ini kaku banget dia mengkotak-kotak gitu ya teman-teman Jadi kotak-kotak gitu kemudian untuk layarnya dia sudah memiliki layar Layarnya cukup lebar tetapi layarnya ini masih monochrome kita nyalakan aja ya teman-teman Nah ini layarnya monochrome ya Layarnya juga masih monochrome dengan latar belakang untuk lampunya warna biru ya Kemudian remote ini atau transmitter ini hanya memiliki 3 channel teman-teman Jadi channel yang pertama itu di steering Ini channel kedua di turtle gas Channel ketiga switch on off disini ya Ini biasa digunakan untuk aksesoris misalnya menghidupkan lampu Atau menghidupkan aksesoris yang lain ya teman-teman Jadi dia hanya on dan off On dan off seperti itu ya Untuk feelnya Seperti biasa ya teman-teman Jadi dia itu ada rasa pegasnya Pegasnya itu sangat lembut Untuk turtle-nya juga sama Untuk presisi tengahnya juga enak Dia nggak langsung nyangkut ke depan gini ya Ini juga enak Kemudian untuk tuas channel 3-nya dia agak rada mendelok ya teman-teman Ini ada tombol untuk trim DR Nanti kita bahas ya teman-teman Nah untuk GT3 Kita diberikan settingan beberapa settingnya teman-teman Ini dia ada tombol putar-putar seperti ini Kita bisa putar Kita bisa tekan juga Tuh Kita bisa putar Kita bisa tekan Ini untuk select Menunya ya Jadi lucu banget ya Kalau menunya dia pakai seperti ini Meskipun layarnya monochrome Tapi ini kelihatan jelas banget ya teman-teman Nah layarnya itu tidak bisa Autorotate Nah nggak bisa kan Dia tetap Posisinya seperti ini ya Jadi Rada Repot juga ya Kalau posisinya tuh Berdiri gini Kita bacanya juga harus gini ya Oke Dia ada beberapa menu Yang pertama ada model Ada name Ada reverse Ada end point Ada trim Ada di Strip R Expo Dan ABS Sistem untuk break Nah untuk Tombol-tombolnya Disini ada back Ada end Ada bin Untuk binding receiver Ini ada Turtle Trim Dan ini Turtle Staring trim Oke ini ya Staring untuk trimnya Untuk adjustment ya Adjustment ke kiri Atau ke kanannya Dan ini untuk adjustment Maju atau mundurnya ya teman-teman Kemudian model sini Kita bisa pilih ya Ternyata Ada Kita bisa input Sampai dengan 10 model Jadi remote ini Bisa dipakai untuk Beberapa RC Beberapa RC Dan beberapa receiver Sampai support 10 receiver ya teman-teman Nah ke 10 receiver itu Kita bisa namai Masing-masing ya Nih Karena tadi Di nama Nomor 4 Model nomor 4 Nah ini Teman-teman Banyak banget ya Oke Kemudian disini Ada name Sorry Sini ada name Nah ini untuk menamai Profil ya Ini profil Profil di model 8 Kita bisa nama ya Tapi sayang banget Untuk namanya cukup 3 digit aja ya 1, 2, dan 3 Ini 3 digit Jadi tidak bisa Lebih dari 3 digit Untuk namenya Jadi bisa singkatan ya teman-teman Kemudian disini Juga ada Reforce Kita jika Mau Memutar balik Memutar balik Arah 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 daripada Servo Arah daripada Turtle gas Disini ya teman-teman Ini dari Channel 1 Channel 2 Channel 3 Sampai Sampai Channel 8 Bisa sampai channel 8 Saya kurang tahu ya teman-teman Jadi ini Disini Tertulis Bisa sampai channel 8 Padahal ini maksimal Di channel 3 Oke Mungkin kalian bisa mood ya Kalian bisa Hack mungkin Seperti halnya Radio Link Nah ini channel 1 Kita bisa normal dan reverse Normal atau reverse Channel 2 Kita bisa normal atau reverse Sama ya teman-teman Terus kemudian Di end point Nah disini Ada end point Disini Untuk menentukan Titik Persentase Pada tuas ya Misal Misal Di end point Disini kita akan Sorry ini keluar dari menu Tadi teman-teman Nah End point Channel 1 Channel 1 Berarti steering Nah steering yang Yang ke depan Maju Kita bisa limit ya Bisa bisa limit Bukaan Bukaan Si steeringnya itu Kalau dia kan ke kanan ya Ke kanan Itu hanya 50% aja Kita bisa batasi disini Untuk mengurangi servo Agar tidak terlalu stress ya Nah Misalkan dia membuka Servo itu bisa mentok Tapi sudah tertahan oleh Cihab dari gardan Karena gardannya juga Tidak bisa belok maksimal Maka servo kan tetap Akan terus terdorong Ke kanan ya Kita akan bisa Batasi ya Kita bisa limit ya Teman-teman Kita bisa limit disini Agar si servo Bisa maksimal Saja di Bukaan si gardan Gitu ya teman-teman Jadi kita bisa limit Ya ini Membantu sekali Ini yang fitur yang penting Agar servo kita itu Jauh lebih awet Nah ini juga Bukaan di kiri Ini bukan di kanan Ini bukan di kiri ya teman-teman Bukaan di kiri Bisa kita juga atur Mau berapa Bukaannya Maka 100% Dia maksimal ya Servo itu bisa belok maksimal Kita bisa atur 40% Nah Enaknya di Flysky Kita bisa atur Endpointnya itu Sesuai Sesuai arah ya teman-teman Misalnya Berbeda arah ya Misalnya kanan itu 75% Ke kiri 40% Nah Kalau di RC-RC lain Itu tidak bisa ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Jadi ini salah satu kelebihan fitur daripada Si Flysky GT3B ya Kita bisa endpoint sesuai dengan arahnya Masing-masing itu berbeda Di channel 2 pun sama Ini channel 2 itu Tuas gas ya teman-teman Ini tuas gas Kalau kita gas mentok Itu maksimal speednya 100 Kita bisa turunin Ke 40 Jadi kita tuas mentok segini Itu limit Gasnya cuma 40% ya teman-teman Jadi tidak bisa naik lagi Untuk mundur Mundur kita bisa limit juga Karena mundur tidak terlalu cepat Kita bisa limit Nah mundur ini tidak terlalu cepat Kita bisa limit ke Misal 35% Nah Jadi pada saat kita nanti RC itu mundur Itu tidak terlalu kencang Kecepatannya maksimal Hanya 35% Nah ini bagus banget ya teman-teman Untuk gas Gas Kedepan maju Kita bisa atur juga disini ya teman-teman Misalnya kurang kenceng ya Kita bisa atur Sampai maksimal di 120 Over ya Biasanya kan 100 Dia bisa sampai maksimal di 120 Keren banget kan teman-teman Jadi Salah setor fiturnya seperti itu ya teman-teman Untuk radio link ya Eh radio link sorry Untuk fly sky Kemudian ada trim Ini trim semua Remot punya ya teman-teman Ini bisa kita atur Di channel 1 Channel 2 Channel 3 Nah channel 2 Kita bisa atur trimnya Trim itu untuk Memposisikan Si servo center ya Kalau misalkan Di channel 2 Kalau RC nya itu jalan sendiri Kita bisa trim Minus ya teman-teman Forward Backward Nah ini bisa kita atur ya Backward nya Seberapa Forward nya Seberapa Gitu ya Untuk normalnya sih 0 Nah 0 ya Kemudian di DR Oke Kemudian di DR Sini dual rate Nah dual rate ini juga Membatas ya Membatas Sama kayak end point Cuma dia Membatas speed ya teman-teman Langsung Cut ya Cut off ya Jadi Meskipun dia masih bisa Memiliki kemampuan 100% Tapi kita cut off 50% Nanti disini masih di Cut off lagi Di trim Gitu ya teman-teman Jadi enak banget ya Ini ya Tapi sayang Dia hanya 2 channel Yang bisa kita adjustment Di steering Dan di Tortor gas Nah Untuk menu nya Seperti itu ya teman-teman Di fly scale ya X point Ini juga kalian bisa atur Fitur untuk ramp Disini ada fitur auto brake system ya Kita bisa slow Normal dan Soft Eh slow Normal dan fast Nah kita bisa atur ya Di channel nomor 2 Di gas nya Oke gitu teman-teman Untuk Fly scale Jadi Remote seharga 350 Kita dapat menu digital Dan dia sudah Adjustment trim Ada adjustment EPA masing-masing channel ya Masing-masing channel Ke kanan dan ke kiri Ke depan dan ke belakang Dia Bisa di adjustment sendiri Kemudian untuk Di air nya juga Kita bisa adjustment sendiri-sendiri ya Teman-teman Jadi dia adalah Transmitter dengan Fitur digital Digital Terlengkap Meskipun hanya 2 channel yang maksimal Dia hanya 2 channel ya Channel 1 dan channel 2 Untuk channel 3 nya Kita tidak bisa adjustment Dia hanya bisa di On off On off ya teman-teman Nah seperti itu teman-teman Untuk fiturnya di Flash gigi T3B Kembali kita Akan bahas Seri penantangnya ya Seri penantangnya Ini seri Paling Duanya dipakai ya teman-teman Jadi Ini adalah Transmitter Terbanyak Yang pernah saya jumpai Semua teman-teman Sudah memakai kayak gini ya Dumbo RC Dumbo RC Dia Transmitter yang Paling sering Nampak ya Harganya dia murah Rp350.000 Untuk harga bekasnya Kemudian Fiturnya juga Lumayan Kemudian Channelnya ini Yang penting ada 6 Nah Kelamahannya apa Daripada si Flash key Nah Kita akan simak ya teman-teman Jadi Dumbo RC ini Memiliki 6 channel Dia ada pengaturannya Secara analog Nah Seperti ini ya teman-teman Jadi perbedaannya Ini adalah Transmitter analog Kita masih Putar-putar Sesuai tuas Dan dia Sudah digital Kita sudah Bisa trim Ada angkanya Ada persentasenya Disitu ya teman-teman Kita bisa adjustment Disitu Kita bisa adjustment Dengan jelas Mau berapa persen Kalau ini adalah Transmitter dengan Adjustment Analog Nah Seperti ini ya teman-teman Adjustmentnya analog Dia putaran-putaran Nah gimana Caranya kita bahas Yang pertama-tama Kita akan bahas Dulu channelnya Ini adalah Transmitter dengan 6 channel Channel yang pertama Di steering Channel kedua Itu di tuas gas Semua channel 1 dan 2 itu sama ya 1 steering 2 Mesti di gas 3 itu di Ini ya teman-teman Channel on-off Hampir sama Seperti Flysky Channel 3 Untuk aksesoris On-off Dan channel 4 Dia ada disini Teman-teman Nih Dia ada Sakelar switch Ini ada 3 ya Jadi yang tengah ini Off Ini untuk mundur Ini off Ini untuk maju Jadi ada 3 ya 3 selector switch Sini Mundur Tengah off Maju Nah jadi ada 3 ya teman-teman Kemudian disini Ada channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 disini Dia tuas seperti ini Dia tuas potensi Ini channel 5 Dan channel 6 Ada disini Oke ya teman-teman Jadi Channel 5 dan 6 Itu ada di Kepala ya Kepala Kemudian disini Kita disediakan Tuas untuk Adjustment Nah Adjustment Di Dumbo RC Berbeda Hanya di Flysky Kalau Flysky Kita full digital Kita bisa setting Secara Digital Dengan persentase Yang kita butuhkan Kalau disini Dia adjustment Pake manual Disini sudah disediakan Angka Dan kita bisa puter Secara manual ya Ya teman-teman Jadi seperti itu ya Nah disini Ada tombol On Off Untuk Normal Dan reverse Si Staring Ini Adjustment Channel 1 Ini Adjustment Di Channel 2 ya teman-teman Jadi ada 2 channel Yang bisa kita Adjustment Settingannya Untuk channel 3 Channel 4 Channel 5 Dan channel 6 Ini tidak ada Fitur adjustmentnya Jadi kalian ingat ya teman-teman Dumbo RC Memang ada 6 channel Tapi channel yang bisa Di adjustment Hanya 2 Di channel 1 Dan di channel 2 Gitu ya Berbeda halnya Di Radio Link nanti ya teman-teman Jadi Di channel 1 Kita bisa atur Untuk reverse Dan normalnya Arah ya Ini arah putaran ya teman-teman Misal servo Di keatasin Harusnya belok kanan Tapi dia RC nya belok kiri Kita bisa di Mode reverse Jadi biar dia bisa belok kanan Padahal tadinya dia ke kiri Nah ini adalah fitur reverse Kemudian disini adalah Trim Nah ini ya teman-teman Ini adalah trim Trim untuk menentukan posisi Center Si Staring depan Jika steering depan Sudah kita posisikan center Tetapi RC pada saat jalan Dia masih Goyang ke kiri Kita bisa adjustment disini Kita bisa kananin kesini ya teman-teman Kita bisa putar tuasnya ini ke Kiri Untuk RC nya Biar Adjustment lagi ke kanan ya Gitu ya teman-teman Nah ini Adalah tuas untuk Centering ya Centering si Servo steering Nah Kalau ini adalah Limiter Nah ini bedanya dengan Si Flysky Kalau Flysky dia ada trim Ini adalah limiter Limiter untuk Membatasi pergerakan Si servo Jika 50 Maka servo Tidak bisa berbelok Mentok sampai 100 Misalkan dia Belok kanan 100 Segini ya Kalau 50 Dia hanya separuhnya Begitupun di kanan Dia hanya separuhnya Jadi Ketika kita tuas ini Putar di angka 50 Kedua sisi Kedua belokan Ke kanan dan ke kiri Sama-sama 50 Gitu ya teman-teman Tidak bisa full ya Berbeda halnya Di Flysky Giti 3B Kita bisa adjustment Ke kanan dan ke kiri Itu berbeda Kalau disana Kita bisa adjustment Ke kiri itu Bisa 40 Ke kanan bisa lebih dari 40 Bisa 75 Dan lain-lain ya Jadi kalau belok Ke kiri 40 Kalau dia Ke kanan Dia bisa 75 Kita bisa adjustment Di Transmitter yang Flysky Giti 3B Kalau di Dumbu RC Tidak bisa Gitu ya teman-teman Jadi kalau kita Limiter 50 Ke kanan 50 Ke kiri juga Sama 50 Kalau kita Transmitternya Kita di Trim Ini di Limiter 100 Maka RC Di servo Steeringnya Dia akan Belok mentok ya 100% Sama Ke kanan Ke kiri kanan Itu sama 100% Sama Jadi Perbedaannya itu ya teman-teman Apakah ini Sebuah kekurangan Ini kekurangan Daripada Transmitter Analog Jadi kita Tidak bisa Memastikan Berapa persen Ke kanan Atau ke kirinya Jadi kalau ini Sudah ada Angka 50 Sudah jelas Tapi kalau kita Putar Segini Ini 53 Atau 52 Kita tidak tahu Sedangkan sini Sudah dikasih Batas 75% Kalau kita Mau putar Sebanyak 63 derajat Nah ini Tidak bisa Kita hanya Bisa mengira-ngira Sendiri ya teman-teman Jadi inilah Kelamahan dari Dumbu RC Meskipun Dia lengkap Channelnya sampai 6 Tetapi Semuanya Masih Analog Begitu juga Di Adjustment Channel 2 Channel 2 Di gas Kalau disini Untuk reverse Kalau kita Tekan Seperti ini RC nya malah mundur Nah kita Bisa klik Reverse Jadi Biar bisa Maju ya teman-teman Ini Channel Switch untuk Normal dan Reverse nya disini Nah ini sama ya teman-teman Ini adjustment Untuk si Turtle Gas ya Kalau kita Kearahkan ke angka 1 Nanti dia akan Gerak Jalan Maju ya Kalau kita Kearahkan ke Negatif 1 Maka dia malah Justru mundur ya teman-teman Nah kita Biasanya Di adjustment Di nol Nah ini Fungsinya Apa ini Fungsinya Untuk Kita kalibrasi Kalibrasi Dimana kita Cari titik Nolnya Di Portal Gas ya Kalau kita Kesana malah Maju Kalau ke sini Malah mundur Kita cari Titik nolnya Titik nolnya Daripada Si ISC Kita cari Secara manual Di Analog Ini Ini masih Manual Dan ini Masih analog Semua Jadi Memang Seperti ini Untuk Dumbu RC Nah ini Ini Trim Untuk Pembatasan Gas Atau Mundur Jadi Ketika kita Pasang 50 Ketika kita Tarik gas Secara mentok Maka power Yang dia Pakai 50% Aja Kalau 75 Ya power Yang dipakai 75 Begitu juga Sebaliknya Kalau mundur Ya 75% Juga Jadi kita Tidak bisa Adjustment Secara terpisah Maju Dan mundur Misal Maju Itu powernya Maksimal 100 Kalau mundur Itu powernya Cuma 50 Kita tidak bisa Setting di Dumbu RC Kemudian Untuk channel 5 Dan channel 6 Kita dapat Tuas potensio Ya teman-teman Kalau ini adalah Netral Di tengah Kalau Kesini Ploh Positif Kesini Negatif Jadi kita Bisa pakai Untuk Wins Misal Ini untuk Ngulur Ini untuk Gulung Gulung Wins Ya teman-teman Tengah Untuk Menghentikan Lajunya Putaran Wins Ini untuk Gulung Ini untuk Ngulur Misalkan Seperti itu Kita bisa Adjustment Disini Tapi kita Tidak bisa Mengulur 25% Seberapa Tidak tahu Karena ini Tidak ada Digitalnya Jadi kita Masih Analog Untuk Channel 4 Seperti ini Aja Dia hanya Tuas Nah Dumbo RC Ini adalah Transmitter Paling awet Selama saya pakai Dumbo RC Ini Dan ini cocok Banget untuk RC-RC Offroad Dengan harga Yang terjangkau Kita bisa Puas main Dengan Analog Dari Si Dumbo RC Untuk Settingannya Oke teman-teman Seperti itu Maka Kalian bisa Pilih Yang bagus Dumbo RC 6 channel Atau GT3B Yang 3 channel Nah Selanjutnya Kita akan Bahas Radio Link Ini Memang Sering Banget Dipakai Tapi Tidak Banyak Orang Yang Pakai Karena Memang Harganya Jauh Lebih Mahal Daripada Kedua Ini Kedua Ini Di Harga 350 Ribuan Untuk Harga Second Kalau Radio Link Masih Di Harga 500 Ribuan Di Harga Second Bahkan Adi Yang Jual Masih 600 RC4GS Nah Radio Link Ini Bawaan Standarnya Hanya Memiliki 4 channel Ya Teman Teman Dia Tipe Transmitter Digital Kita Bisa Adjustment Semuanya Dari Remote Ini Dengan Layar Yang Sudah Disediakan Layarnya Kotak Kecil Dia Masih Menggunakan Monochrome Jadi Dia Tidak Berwarna Tetapi Dari Radio Link Kita Dikasih Leluasa Bisa Upgrade RC4GS Ini Menjadi 6 channel Ya Teman Teman Jadi RC4GS Ini Kita Bisa Upgrade Frameware Menjadi RC6GS Kemudian Tombol Ini Kan 4 channel Kalau 6 channel Kan Ketambahan 2 tombol Lagi Untuk Jadi 6 channel Maka Kita Bisa Kasih Tombol Custom Mesh Di Sini Nah Tombol Ini Kita Bikin Custom Sendiri Tetapi Di Dalam PCB Kita Sudah Disediakan Tempat Jadi Kita Tinggal Pasang Sesuai Jalur PCB Yang Di Dalam Jadi Memang Bawaan Fabriknya Dia 4 channel Tapi Kita Bisa Upgrade Menjadi 6 channel Dan Kita Bisa Mengatur Semua Channel Ini Di Dalam Layar Ini Karena Fim Barnya Bisa Kita Upgrade Ini 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 Transmiter Dengan Kelengkapan Terbaik Dibandingkan Mereka Ini 6 channel Sudah Bagus Karena Dia Masih Analog Menjadi Kelemahannya Dia RC Flysky GT3B Sudah Bagus Tapi Kelemahannya Dia Hanya 3 channel Dia Sudah Digital Tapi 3 channel Ini 6 channel Tapi Dia Masih Analog Dan Ini 6 channel Dia Sudah Digital RC Radio Link RC 4GS RC 6GS Pilihan Terbaik Daripada Mereka Di Harga Yang Dua Kali Lipat Ya Tentunya Ya 350 350 Ini Hampir 500 Kalau Hampir Dua Kalinya Mereka Kalau 300 300 600 Seharga Itu Kalau Dibelikan Mereka Dapat 2 Jadi Kita Akan Bahas Kita Akan Simak Semua Teman Teman Jadi Channel Yang Pertama Itu Channel Disini Ini Channel 1 Di Staring Channel 2 Di Torto Gas Channel 3 Ada Disini Switch On Channel 4 Ada Disini Channel 5 Ada Diswitch Ini Potensio Disini Channel 6 Ada Disini Channel 7 Ada Disini Loh Channel 7 Sorry Teman Teman Ini Tidak Terhitung Channel Ini Tombol SW Aya Teman 1 2 3 4 5 6 Harusnya 6 Oh Ini Ini Sorry Ini Bukan Channel 3 Teman Teman Sorry Kita Ulangi Ternyata Ini Adalah Channel SW Nanti Kita Bisa Custom Mes Juga Sebenarnya Dia Bisa Menjadi 7 Channel Nah Kita Ulangi Lagi Teman Teman Ini Yang Bener Ini Channel 1 Ini Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Dan Channel 6 Gitu Ya Dan Ini Adalah Adjustment SWD Dulu Di RC 4GS Versi Pertama Dia Jadi Channel 3 Sekarang Sudah Tulisannya Sudah SWD Oke Teman Teman Jadi Radio Link Ini Memiliki 6 Channel 6 Channel Yang Sebenarnya Dia 4 Channel Kita Upgrade Ya Teman Teman Kita Menggunakan Firmware RC6GS Disini Tertulis RC4GS Tapi Firmware Kita Sudah Upgrade Jadi 6 Channel Jadi RC6GS RC4GS Terasa RC6GS Seperti itu Ya Teman Teman Jadi Disini Kita Sudah Dapat Semuanya Dari Flash Key Dan Hobby Wing 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 Wersi Nah Disini Manunya Teman Teman Kita Bisa Pilih Bahasa Kita Bisa Pilih Ini Adalah Profil Selayaknya Disitu Ya Disitu Kita Bisa Pilih Model 12345678 9 10 Kita Juga Bisa Pilih Profil Disini Sampai 10 Juga Dan Kita Bisa Namai Beberapa Digit 1234567 Sampai 7 Digit Kalau Di Flash G Hanya 3 Digit Ya Teman Teman Kemudian Kita Dapat Fitur Epah Nah Ini Adalah Fitur Untuk Adjustment Misalkan Untuk Staring Dia Maksimal Di 85% Untuk Kanan Kekirinya 75% Ini Di Channel Staring Begitu Juga Di Turtle Gas Bisa Atur Ini Untuk Maju Majunya Kita Bisa Maksimal 100 Untuk Mundur Kita Bisa Limit 35 Jadi Enak Ya Teman Teman Ini Bisa Kita Maksimal Kecepatannya Kalau Mundur Kita Tidak Terlalu Butuh Kecepatan Kita Bisa Limit Di 35% Untuk Power Begitu Juga Di Channel 3 Kita Bisa Atur Channel 4 Kita Bisa Atur Sampai Channel 6 Channel 5 Kita Bisa Atur Juga Untuk Limit Ini Saya Pakai Untuk Permindahan Tuas Transmisi Jadi Untuk Transmisi Gear 1 Hanya 40% Dia Mendorong Tuas Di Transmisi Kedua Dia Untuk Mendorong Maju Gear Kedua Dia Didorongan 50% Kita Bisa Atur Disini Jadi Enaknya Seperti Itu Untuk Digital Kemudian Kita Dapat Fitur Banyak Disini Ada ABS Untuk Pengeremannya Kita Bisa Atur Pengeremannya Berapa Cepat Berapa Lambat Kita Bisa Atur Semua Untuk Stream Juga Kita Bisa Atur Disini Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 5 Sampai Channel 6 Kita Bisa Atur Disini Untuk Reverse Di Channel 1 Channel 2 Channel 3 Kita Bisa Atur Staring Kita Bisa Di Reverse Normal Normal Kita Bisa Atur Teman Teman Layaknya Flysky Juga Ada Di Atau RL Nah Distort Staring Rate Bisa 100 Di Torture Gastrop Kita Bisa Atur 100 Kita Bisa Atur Seberapapun Teman Teman Bisa Adjustment Disini Sampahkan Sampai Maksimal 100 Banyak Banyak Teman Teman Kalian Bisa Kita Ada Alarm Juga Kita Ada Fungsi Alarm Misalkan Kalau Baterai Tremot Sudah Low Kita Kasih Alarm Kalau RC Baterai Sudah Low Kita Kasih Alarm RC Kita Bisa Lihat Status Baterai Di Layar Sini Kalau Kita Menggunakan Receiver Radio Link Yang Sudah Telemetri Ini Giro Kalau Receiver Radio Link Support Giro Kita Bisa On Sama Kita Bisa Off Kemudian Kita Bisa Atur Red Gironya Ya Teman Teman Bisa Kita Atur Seberapa Di Tuas Ini Teman Teman Cross Sensitivitas Giro Jadi Remote Ini Radio Radio Kita Bisa Pakai Untuk RC Drift Kita Juga Bisa Pakai Untuk RC Adventure Jadi Enak Banget Ya Teman Teman Kita Bisa Upgrade Juga Dari 4 channel Menjadi 6 channel Oke Teman Teman Seperti Itu Pembahasan Secara Langkapnya RC 4GS Atau RC 6GS Dari Radio Link Tentu Teman Teman Bisa Ada Gambaran Ya Kalian Pilih Transmitter Yang Mana Teman Kalian Bisa Ambil Si Radio Link RC 6GS Versi 3 Sekalian Ya Atau Mungkin Banyak Futaba Sanwa Juga Menggoda Juga Untuk Fiturnya Oke Jadi Teman Untuk Kesempatan Kali Ini Kita Sudah Bahas Tuntas Ketiga Transmitter Ini Semoga Ini Menjadi Gambaran Buat Kalian Yang Sedang Memilih Transmitter Mana Yang Cocok Untuk RC Kalian Kalau Saran Saya Untuk RC Adventure Yang Lengkap Sampai 6 Channel Ini Ya Teman Teman Dumbu RC Karena RC Adventure Butuh Banyak Channel Untuk Mengaktifkan Berbagai Macam Aksesoris Wins Depan Belakang Lampu Lampu Ya Teman Teman Lampu Dan Ini Untuk Bisa Kita Pake Mengganti Tuas Transmitter Di Gigi Satu Normal Atau Gigi Dua Nah Gitu Ya Teman Teman Jadi Tentukan Pilihan Kalian See you Next Time Sampai Jumpa Lagi Di Sekibatan Yang Berikutnya Terima Kasih Yang Sudah Nyimang Ini Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Yang Sudah Mendukung Channel Ini Terus Berkembang Oke See you Next Time Dan Salam Satu Hobi Bye Bye Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe See you B